Intro Shalom Salam sejahtera bagi kita semua Saudara yang dikasih oleh Tuhan betapa Sukacitanya dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan Ketika Tuhan memberitahukan kepada kita Suatu janji, satu pengarapan, satu nasihat Satu informasi yang sangat-sangat membahagiakan Maka pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan Di dalam Kristus Segala perkara dapat kutanggung Saudara sekalian dalam kitab Filipi Basal yang keempat ayat yang ke-13 Firman Tuhan berkata kepada kita Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia Yang memberi kekuatan kepadaku Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita sangat luar biasa Karena Tuhan mengatakan kepada kita segala perkara Namanya permasalahan Namanya problematikan Namanya beban Dan lain sebagainya Begitu besar Seringkali dalam kehidupan kita tidak mampu untuk menghadapi tantangan itu Tidak mampu untuk menghadapi permasalahan itu Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada kita Bahwa segala perkara Perkara yang saudara dan saya hadapi Apapun Kata firman Tuhan Baus mengatakan Aku dapat Menikmatinya oleh karena Kristus yang menanggung Kristus yang senantiasa campur tangan Sehingga dia berani mengatakan Segala perkara dapat kutanggung Di dalam dia Di dalam Kristus Permasalahan problematika Yang saudara dan saya hadapi Kristus campur tangan Saudara sekalian Seringkali kita juga tahu bahwa Permasalahan mungkin tidak lepas dari kita Tetapi kita diberi kemampuan Untuk menghadapi Perkara Untuk menghadapi tantangan Untuk menghadapi tekanan Oleh karena apa Saudara sekalian Bahwa Kristus yang campur tangan Dalam kehidupan Saudara dan saya Kita tahu apa yang Tuhan Sampaikan kepada kita Bahwa segala perkara itu Dapat kita Hadapi oleh karena Kristus Karena Kristus adalah Allah yang setia Yang senantiasa menguatkan Dalam hidup kita Dan yang senantiasa memelihara Dalam kehidupan kita Dua Thessalonica pasal 3 Ayat yang ketiga Tetapi Tuhan adalah setia Ia akan menguatkan hatimu Dan memelihara kamu terhadap yang jahat Nah saudara sekalian Yang dikasih oleh Tuhan Apa yang Tuhan katakan Pada kita bahwa Allah itu setia Allah yang setia Yang kita kenal Di dalam Tuhan Yesus Dia senantiasa akan Menguatkan semua Orang yang percaya Kepadanya Dan bahkan dia mengatakan Bahwa Allah yang setia Yang menguatkan Yang kita kenal Dalam Kristus itu Dia juga yang akan Memelihara Dalam kehidupan Saudara dan saya Sehingga pemeliharaan Nyata Kita boleh menikmati Penyertaan Perlindungan Dan pemeliharaan Dari Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Atas kebenaran Firmanmu ini Yarlah firmanmu Tertanam Dalam lubu hati kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin